Sehari pasca longsor di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarulangun, akses jalan menuju tujuh desa dari desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai, hingga Jumat Siang menurut warga, jalan masih belum bisa dilalui karena pasti tertimbun material longsor yang terjadi pada Kamis pagi kemarin karena alat berat saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi. Kapolsek Batang Asai AKP Puji Arso saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon mengatakan awalnya alat berat jenis glader dengan ukuran kecil sudah ke lokasi, namun tidak sanggup menyingkirkan material longsor, sehingga saat ini masih menunggu kiriman alat berat dengan ukuran lebih besar, namun karena sejak Kamis siang Kecamatan Batang Asai terus diguir hujan lebat, sehingga terkendala dalam membawa alat berat tersebut ditambah lagi medan yang dilalui cukup curam. Karena alatnya untuk ngeruk itu kan di sana ada cuma leg loader atau apa itu yang kecil, nggak mampu kan itu, punya yang besar itu. Nah yang kemarin baru alatnya masuk, terus hujan deras, akhirnya berhenti di sekamis itu.